Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya kali ini saya ada pesanan dari seks kreber untuk membuat bak lumut merah ukuran saiz kantoran ya teman-teman kebetulan lagi santai kita videoin aja cara pengolahannya baiklah teman-teman kita akan mulai cara pengolahannya namun terlebih dulu jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya serta bagikan di media sosial teman-teman dan selamat menonton dan karena bahannya kecil jadi kita langsung aja ke batu gerindai teman-teman enggak usah di potong lagi dan alur lembutnya sudah saya pilihkan dengan posisi yang terbaik ya teman-teman sekarang kita kita mulai prosesnya pertama kita gosok dulu sekilingnya untuk menyesuaikan dengan ukuran yang teman-teman dan setelah itu kita lanjut ke permukaan atas batu ya teman-teman musuh merata jangan ada bijelan-bijelan musuh 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 dan inilah hasilnya setelah kita gosok dengan batu gerindai teman-teman kita lanjut masuk ke pengamplasan pengamplasannya kita mulai dengan amplas grid 100 ya teman-teman kenapa grid 100 karena grid 100 ini amplasnya kasar jadi bisa menghilangkan sedangkan gores-goresan yang terjadi oleh batu gerindai karena batunya kecil jadi kita pasang stick ya teman-teman agar memudahkan dalam dengan pelasannya musuh pertama kita amplas dulu bagian atasnya hingga merata jangan sampai ada sedikitpun bodisan nanti akan mengurangi keindahan batu setelah finishingnya nanti ya teman-teman dan setelah amplas 100 kita lanjut ke amplas 240 ya teman-teman dalam mengolah bahan lembut ini saya mengamplas hanya sampai amplas 240 tapi amplasnya sampai halus ya teman-teman sampai debu-debu di amplas itu keluar jadi batunya saat itu sudah mulai mengkilat saat seperti ini teman-teman amplasnya sampai berdebu seperti itu dan batunya mulai kelihatan mengkilat ya teman-teman ini hanya sampai ampas 240 saya gunakan musik 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 Hai kosong hingga merata jangan sampai ada yang tertinggal sedikit pun dan setelah itu kita balik ke sisi lainnya lanjut kita busuk bikin sisi yang setelahnya nah teman-teman inilah hasil pemulisan terakhir milengan menggunakan bambu hilapnya sangat luar biasa seperti kita bisa bercermin di dalamnya teman-teman setelah itu kita buka dari sticknya untuk pemulisan di bagian tapaknya teman-teman prosesnya sama dengan video sebelumnya amplasnya 100220 dan lanjut dengan bambu videonya kita percepat aja teman-teman supaya tidak berlama-lama nanti teman-teman bosan melihat video ini nah teman-teman inilah hasil dari finishing batu lumut merah saiz kantoran yang pesanan subscriber kita teman-teman sekarang kita siap untuk menaikkan ke atas ring baiklah teman-teman inilah hasilnya setelah kita naikkan ke atas ring hasilnya sangat memuaskan bagi yang pesan lumut seperti ini bisa info nomor ya saya yang ada saya tulis di deskripsi ya teman-teman yang ada di sini tidak dijual karena sudah ada yang pesan baiklah teman-teman terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe nya dan semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati